Enak-anak gak usah ikut campur ya, ini masalah orang dewasa. Pak V, silahkan tangkap. Karena entah kenapa, saya tidak sengaja menemukan ini. Dan ya, yang pasti, ini ada di mobil saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, motornya sudah sampai. Semoga Ibu suka ya, sama motornya. Iya, suka sekali. Terima kasih ya, anak Raja. Kamu memang menantu yang baik. Sudah kewajiban aku, Bu. Dan aku mau Ibu menganggap aku seperti Arji. Anak kandungnya buat sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah membalas semua kebaikanku, nak. Ini, kamu lagi di jalan ya? Iya, iya. Aku lagi di jalan. Sama Arsi. Arsi barusan aku antar ke sekolah. Terima kasih ya. Kamu emang menantu yang sangat baik. Sayang dan perhatian ke Ibu dan Arsi. Ibu, senang sekali rumah tangga kalian baik-baik aja. Ah, kamu pasti lagi sibuk ya? Ya udah, Ibu gak ganggu lagi ya. Hati-hati di jalan ya, nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Aku harus kasih tau Dias. Dias pasti seneng melihat motor baru pemberian raja. Dia udah bangun belum ya? Iya, apa sih gelangnya? Gak ada sih. Dias, kamu kenapa? Ini, kok kamarnya berantakan sih? Tuh, gue gak mungkin kasih tau Ibu kalau gelang yang gue ambil di rumah Kak Arsi itu hilang. Padahal kan hari ini gue mau balikin ke rumah Kak Arsi. Pura-pura gue selipin, terus gue yang nemuin dan kasih Kak Arsi. Kenapa? KTP Dias hilang, Bu. Makanya Dias lagi nyari-nyari. Eh, tapi kok KTP ilang kok? Bisa kamarnya berantakan begini sih? Iya, soalnya Dias butuhnya hari ini untuk keperluan di kampus. Yaudah, Ibu bantuin. Eh, gak usah, gak usah, gak usah, Bu. Bias sendiri aja ya. Ntar Dias rapiin gue, ya? Oke. Gue harus temuin gelang itu. Biar sering nge-betein. Tapi gue gak mau juga kalau Kak Arsi ditangkap polisi. Fiii. Anak-anak, ikutin Ibu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alif. 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 Mbak. 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 Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ada apa, Ibu? Begini, Bu Arsi. Selamat siang, Bu Arsi. Anda kami bawa ke kantor polisi. Berdasarkan hasil laporan dari Saudari Rani, sehubungan dengan kasus pencurian barang berharga milik Saudari Rani. Iya, Pak. Yang ini orangnya, Pak. Ini pencurinya. Bapak langsung tangkap aja. Gak begini, Pak. Kenapa harus di depan anak-anak? Bu, Ibu gak usah ikut campur. Ibu tahu gak berapa harga perhiasan saya udah dicuri? 20 juta, Bu. Ya Allah. Ujian apa lagi yang kau berikan padaku? Pak. Saya gak bersalah. Saya gak melakukan itu. Tapi kalau saya harus ke kantor polisi, untuk memberikan keterangan, saya gak apa-apa. Memberikan keterangan? Kamu tuh gak usah belaga jadi saksi. Kamu itu tersangka. Kamu akan masuk penjara. Ya sudah. Nanti semua bisa dijelaskan di kantor polisi. Mari ikut saya, Bu. Pak polisi. Kenapa Bu Arsi mau ditangkap? Memang Bu Arsi salah apa? Bu Arsi orangnya baik, gak jahat. Kita sayang sama Bu Arsi. Bu Arsi gak boleh dibawa ke kantor polisi. Aduh, anak-anak gak usah ikut campur ya. Ini masalah orang dewasa. Pak V, silahkan taket. Aduh. Arsi. Bukan Bu Arsi pelaku. Pria sanggurani ada sama saya. Kemarin sepertinya Bu Arsi menjatuhkan perhiasan ini di mobil saya. Dan tanpa sengaja saya menemukannya. Enggak. Enggak mungkin. Aku ingat kok aku tolong gelang itu tuh di... Sepertinya Bu Arsi lupa. Sehabis saya mengantar Bu Arsi ke kantornya Bu Arsi. Bu Arsi menjatuhkan perhiasan ini. Karena entah kenapa saya tidak sengaja menemukan ini. Dan ya, yang pasti ini ada di mobil saya. Mohon maaf sebelumnya Bu Arsi. Kami permisi. Permisi Bu. Arsi. Bu Fatima. Saya minta maaf atas kegaduhan ini. Kalau gitu saya jalan dulu ya. Iya Pak Raja. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax